Intro Shalom, selamat hari minggu Saya Pastor Yudi Mau membagikan sedikit firman Tuhan Yaitu dari seri yang kami beritakan di Geraja The Brands di Los Angeles Mengenai hatinya Tuhan Bahwa kerinduan Tuhan yang paling besar adalah untuk mempunyai hubungan yang erat Hubungan awal, hubungan mula-mula Antara Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaannya Jadi satu kerinduan yang Tuhan inginkan itu adalah Supaya kita sebagai ciptaan Tuhan kembali kepada dia Dan mengenal dia dan mengenal hatinya Sebab itu kita belajar untuk minggu yang kedua ini Kita belajar tentang hati Tuhan Apa yang Tuhan sedang buat Minggu lalu kita belajar antara perbedaan Antara menciptakan dengan membuat Menciptakan itu adalah Menjadikan sesuatu dari ketidakadaan Jadi yang tadinya tidak ada Tuhan katakan Let there be light Itu diciptakan Bukan dari apa-apa Dari ketidakadaan menjadi ada Tapi membuat atau menjadikan Itu adalah Menciptakan sesuatu Membentuk sesuatu dari materi yang sudah ada Sebab itu kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ini pencipta Karena kita sudah memakai sebuah materi yang sudah ada Tapi kita olah Kita pakai Kita bentuk sedemikian rupa Menjadi sebuah produk yang baru Itu kita membuat Seperti kalanya kita kalau Membuat Sedang mengolah sebuah tanah liat Kita Pakai tangan kita Membentuknya 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 Sehingga menjadi sebuah Fas Bunga yang indah Yang bagus Dan itu Kita tidak bisa katakan Oh saya ciptakan itu Tidak bisa Kita hanya bisa katakan Yes Saya yang buat itu Karena semuanya kita ambil dari materi yang sudah ada Jadi saya lanjutkan di yang kedua ini adalah hati Tuhan Dari kita dari mengetahui apa itu perbedaan menciptakan Dan membentuk atau menjadikan Kejadian 1 pasal 26 berkatakan Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa Atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata Yang merayap di bumi Jadi saya ingin Sekali lagi katakan bahwa Ada dua hal disini Manusia diciptakan Menurut gambar Dan rupa Saya mau beritahukan bahwa gambar Itu diciptakan Rupa Itu dibentuk Bedanya begini So image is created But likeness Is made Jadi Kita mempunyai tujuan Di dalam hidup ini Untuk semakin hari Semakin serupa Kristus Semakin menjadi seperti Kristus Menjadi likeness Of Christ Ya Jadi Gambar itu diciptakan Seperti layaknya Kita mempunyai anak Kita tahu ini anak Anak Ini pasti anaknya Pastor Yudi Karena kenapa Tampangnya mirip papanya Gitu Mukanya Itu sudah dari Sananya Tapi tabiatnya Karakternya Belum tentu Itu dibentuk Apakah anak itu mempunyai Value Atau nilai-nilai kehidupan Yang sama dengan papanya Belum tentu Itu semua Dibentuk Jadi gambar itu Diciptakan Tapi rupa Itu dibentuk Ya Jadi Oleh sebab itu Kita mengerti bahwa Keselamatan kita Semata-mata oleh Kasih Karunia Kita dilahirkan baru Itu karena Perbuatan Allah Semata-mata Kayu salib Yesus mati Buat kita Mengampuni dosa kita Sehingga kita dapat menerima Kasih Karunia Dan pengampunan dosa Yang tidak layak Kita dilayakkan Sehingga yang tadinya kita mati Dibuat menjadi hidup Kita diberikan namanya Newborn Born again Lahir baru Keselamatan itu Karena dari Tuhan Semata-mata Namun Namun Karakter Dan proses Pertumbuhan iman Dan rohani kita Itu tidak bisa Diciptakan Saya tidak bisa Mengatakan bahwa Oh Saya ini Diciptakan Memang Sabar orangnya Gak bisa Tidak ada orang Diciptakan itu Sabar Semua itu Melalui proses Pertumbuhan Ya Matius pasal 3 Ayat 7-10 Katakan demikian Tetapi Waktu ia melihat Banyak orang Farisi Dan orang Saduki Datang untuk Dibaptis Ini kisah Pada waktu Yohanes Pembaptis Sedang membaptis Berkatalah Ia kepada mereka Hai kamu Keturunan Ular Bludak Siapakah Yang mengatakan Kepada kamu Bahwa kamu Dapat melarikan diri Dari murka Yang akan datang Jadi Hasilkanlah Buah Yang sesuai Dengan Pertobatan Tolong Tandai Ayat yang ke-8 Ini Jangan mengira Ayat 9 Jangan mengira Bahwa kamu dapat Berkata dalam hatimu Abraham itu Bapak kami Karena aku Berkata kepadamu Allah dapat Menjadikan Anak-anak Bagi Abraham Dari batu-batu Ini Artinya apa Allah bisa ciptain Anak buat Abraham Dari nothing Bisa Dari tidak ada Menjadi ada Kapak sudah Tersedia Pada akar pohon Ayat 10 Dan setiap pohon Yang tidak menghasilkan Buah yang baik Pasti ditebang Dan dibuang Kedalam api Jadi Tadi saya katakan Sekali lagi Rupa itu Diciptakan Image is created But likeness Is made Dibuat Dibentuk Jadi Tidak bisa kita Oh kami keturunan Abraham Oh saya keturunan Kristen Saya sudah Sudah lahir Dalam gereja Saya sudah lahir Kristen Tidak bisa Saudara Karena itu Semua adalah Harus Menurut Pembentukan Kita tidak bisa Terima Tuhan Tiba-tiba Kita sudah berubah Menjadi sebuah malaikat Sebuah menjadi seorang Sangat kudus Luar biasa Baiknya Selalu mengampuni orang Tidak mungkin Kita keluar dari Baptisan Kita diperbarui Secara roh Kita diberikan Kesempatan yang baru Second chance Sehingga Kita dapat Belajar Bagaimana hidup Seperti Kristus The likeness Of Christ Jadi tidak bisa Kita bilang Wah sudah keluar Tiba-tiba Saya jadi seorang malaikat Saya sudah sabar Saya tidak pernah marah lagi Saya sudah berubah 100% Belum Semua Kita tidak ada yang sempurna Maksud saya Sangat tidak sempurna Jadi kita semua perlu belajar Amin Jadi hasilkanlah Buah yang sesuai Pertobatan Jangan kita menyianyiakan Kasih karunia Allah Kepada kita Mari kita mengerjakan Keselamatan kita Dengan giat Supaya ada Buah-buah roh Dalam hidup kita Karena hidup itu Sebuah proses In the making In progress Sedang dibuat Amin Firman Tuhan berkata Bungi-bungi Aku akan membuat Engkau menjadi Bangsa yang besar Dan memberkati Engkau Ini janji Tuhan Kepada Abraham Katakan Aku akan membuat Aku akan membuat Kata membuat disini Adalah membentuk Bukan menciptakan Aku akan membuat Dari-dari apa yang ada di kita Yang tidak baik Tuhan akan buat Supaya menjadi lebih baik Sehingga waktu kita Sudah dibuat Sudah dibentuk oleh Tuhan Maka kita menjadi Tempayan Atau Fessel Yang layak Untuk menerima Limpahan berkat Tuhan Kalau kita tidak dibuat Kita tidak bisa Diberkati Saya tidak bicara Berkat secara Jasmani saja Tapi Berkat yang paling penting Adalah berkat Secara Rohani Dimana Tuhan Dia yang mampu Mengambil Bukan cuma Hidup Jasmani ini Tapi juga Kerohanian kita Roh kita Jadi kita harus Lebih takut Akan Tuhan Dan memenyerahkan diri Untuk Tuhan Bentuk aku Bentuk aku Ya Yesus berkata juga Kepada murid-muridnya Begini Mari ikutlah aku Dan kamu akan Kujadikan penjala manusia Udah jadi penjala manusia Belum Belum Akan kujadikan Akan aku bentuk Akan aku ajari Akan aku perlengkapi Akan aku Didik Akan aku Bimbing Sehingga kamu menjadi Penjala manusia Mengenal tujuan Hidup Tuhan Yesus berkata Kepada Petrus Demikian Engkau adalah Petrus Di atas batu karang ini Aku akan Mendirikan Jemaatku Dan alam maut Tidak akan menguasainya Kita tahu bener Firman Tuhan ini Tapi sekali lagi Kita lihat disini Aku akan Mendirikan Dengan kata lain Bukan aku akan Menciptakan Tiba-tiba gereja ini Menjadi sempurna Enggak Tapi aku akan Mendidik Aku akan membimbing Aku akan memperlengkapi Aku akan menjadikan Aku akan membentuk Sehingga jemaatku Menjadi kokoh Dan alam maut Tidak akan menguasainya Karena itu Firman Tuhan juga katakan Pergilah Jadikanlah segala bangsa Muridku Tuhan tidak bilang Pergi ciptakan Semua bangsa Jadi muridku Enggak Mujizat itu namanya ya Kita dipanggil Untuk pergi Dan menjadikan Artinya apa? Menjadikan Membentuk Memproses Amin Membimbing Mendidik Mendesiple Memuridkan Semua bangsa Menjadi murid-muridnya Tuhan Proses Hati Tuhan Itu selalu Mengutamakan Proses Daripada end product Amin Tuhan akan membuat Terlebih dahulu Maksudnya adalah Tuhan akan memproses Terlebih dahulu Sehingga kita ini menjadi Pejana yang sudah Disiapkan Made ready Sebelum Tuhan Merimpahkan Berkat-berkatnya Membuat disini Artinya Mempersiapkan Memperlengkapi Sebelum Abraham Diberkati Tuhan akan membuat dulu Sebelum berkat Ada the making Ada proses Dalam hidup kita Sebab itu Saya bersyukur Dalam hidup ini Kalau ada Hal-hal yang sulit Hal-hal yang sukar Yang kita alami Saya bersyukur Karena berarti Saya mempunyai Kesempatan Untuk berubah Dan menjadi Seperti Yesus Kalau dulunya Saya menangani Proses Kesulitan Kesukaran itu Dengan Stres Dengan Sedih hati Dengan berat hati Tapi sekarang Saya mengerti Tuhan Apapun yang terjadi Dalam hidup saya Engkau mampu Merubahkannya Untuk kebaikan Bagi hidupku Jadi aku akan Percaya Kepadamu Apa yang kau Ijinkan aku lalui Engkau punya rencana Yang indah Dalam hidup Amin 2 Petrus 1 Ayat 4-9 Dengan jalan itu Ia telah menganugrahkan kepada kita Janji-janji yang berharga Dan yang sangat besar Supaya olehnya Kamu boleh mengambil bagian Dalam kodrat ilahi Dan luput dari hawa nafsu duniawi Yang membinasakan dunia Justru karena itu Kamu harus dengan Sungguh-sungguh berusaha Untuk menambahkan kepada imanmu Kebajikan Dan kepada kebajikan Pengetahuan Dan kepada pengetahuan Penguasaan diri Dan kepada penguasaan diri Ketekunan Dan kepada ketekunan Kesalehan Dan kepada kesalehan Apa? Kasih Akan saudara-saudara Dan kepada kasih Kepada saudara-saudara Dan akan semua orang Sebab apabila Semuanya itu ada padamu Dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya Menjadi giat Dan berhasil Dalam pengenalanmu Akan Kristus Yesus Tuhan kita Amin Bertolak dari iman Kepada iman Yang lebih lagi Tambahkan pada imanmu Kebajikan Pengetahuan Penguasaan diri Ketekunan Kesalehan Dan kasih Terus belajar Terus izinkan Roh Allah Membentuk karakter kita Izinkan Teman-teman kita Teman-teman Seiman kita Bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain Yang mungkin akan Mengecewakan hidup Saudara Izinkan mereka Membentuk karakter Saudara Tidak ada seorang pun Yang sempurna Yang akan Selalu menyenangkan Hati saudara Pasti ada orang Yang akan melukai Atau mengecewakan Saudara Tapi Satu hal ingat Itu Tuhan izinkan Dengan satu tujuan Yang mulia Supaya kita Belajar Seperti Kristus Lightness of Christ Apa Lightness of Christ Di atas kayu salib Waktu dia disalib Dan di Aniaya Di Cacimaki Dia katakan Tuhan Ampunilah Mereka Maukah kita Belajar Bukan cuma Mau Instan Perubahan Instan Tapi proses Kejadian 2 Pasal Ayat 18 Sampai 24 Dibilangkan Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Tuhan berusaha Menciptakan Seorang penolong Yang sepadan Dengan Adam Tuhan Ciptakan Semuanya Dari Makhluk Yang hidup Adam Diberikan Tugas Kasih Nama Semua Ternak Burung-burung Di udara Binatang Hutan Semuanya Tuhan Tuhan sudah Ciptakan Banyak Sekali Untuk Mengisi Bumi Ini Tapi Adam Tidak Mempunyai Pasangan Yang sepadan Tidak Ada penolong Yang sepadan Sehingga Tapi Adam Diam-diam Aja Dia Dia Tuhan 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 Mau Pasangan Yang sepadan Don Lonely Kesepian Tuhan Tuhan Luar biasa Tuhan Tahu Persis Apa Yang Adam Rindukan Yang Adam Inginkan Yang ingat Saudara Di taman Eden Ini Belum ada Dosa Saat itu Pasal yang kedua Belum ada Dosa Sehingga Keinginan Adam Semuanya itu Masih sangat Murni Pure Ya Jadi Tuhan Luar biasa Dia tahu Adam Tidur Dia biarkan Adam tidur Ketika Tidur Tuhan Mengambil Salah satu Rusuknya Menempatkan Itu Dengan Daging Dan dari Rusuk Yang diambil Tuhan Allah Ayat yang kedua Dua Dibangun 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 Seorang Perempuan Lalu Dibawanya Kepada Manusia Itu Lalu Berkatalah Manusia Itu Inilah Dia Artinya Apa Manusia Ini Adam Ini Tidak pernah Ngomong Sama Tuhan Tuhan Aku pengen Seorang Wanita Aku pengen Seorang Pasangan Tuhan Tahu Keinginannya Tuhan Tahu Keinginan Kita Karena Apa Kenapa Tuhan Tahu Bagaimana Tuhan Bisa Tahu Ini Benar-benar Yang Diinginin Adam Kenapa Bagaimana Tuhan Bisa Tahu Satu Hal Ingat Karena Allah Mempunyai Keinginan Yang Sama Apa Relationship Allah Menginginkan Keintiman Antara Ciptaan Dengan Penciptanya Maka Allah Mengambil Bagian Dari Adam Diciptakan Diciptakan Dibangunnya Seorang Wanita Dan Itu Persis Yang Diinginkan Adam Part Of Him Bagian Dari Dia Seperti Dia Dan Akan Hidup Bersama Dia Bukankah Adam Juga Demikian Diciptakan Dari Part Bagian Daripada Tuhan Dihidupi Oleh Roh Allah Dan Akan Kembali Kepada Allah Luar Biasa Jadi Allah Mempunyai Keinginan Yang Sama Seperti Adam Keinginan Apa Untuk Satu Hari Rencana Tuhan Yang Paling Utama Di Dunia Ini Adalah Ada Mempelainya Yang Layak Ada Perkawinan Anak Domba Wahyu 19 Ayat 7 Marilah kita Bersuka Cita Bersorak Sorai Dan Memuliakan Dia Karena Hari Perkawinan Anak Domba Telah Tiba Dan Pengantinnya Telah Siap Sedia Hati Tuhan Yang Luar Biasa Keinginan Tuhan Sama Seperti Adam Dia Mau Ada Pride Seorang Mempelai Yang Sepadan Yang Dipersiapkan Yang Dibuat Yang Dibimbing Dibentuk Dimurnikan Disucikan Apa Saudara Siapa Mempelai Tuhan Gerejanya Sebab Sebab Saudara Sangat Penting Sekali Untuk Kita Mengerti Hal Ini Hati Tuhan Selalu Melekat Kepada Gerejanya Atau Atau Mungkin Saya Lebih Tepat Terjemahannya Jemaatnya Karena Kita Kalau Berpikir Gedung Gereja Itu Kayak Gedung Gereja Itu Seperti Gedung Tapi Padahal Bukan Efesus Dibentuk Dibentuk Bukan Diciptakan Gambar Itu Diciptakan Tapi Rupa Lightness Itu Dibentuk Maka Itu Tuhan Bilang Hatiku Ini Untuk So Buah Mempelai Yaitu Jemaat Yang Mau Menyerahkan Dirinya Yang Mau Dikuduskan Disucikan Dimandikan Ditempatkan Dihadapan Dirinya Tidak Ada Cacat Tidak Ada Kerut Menjadi Serupa Tetapi Supaya Jemaat Kudus Dan Tidak Bercelah Itu Hati Tuhan Untuk Mempelainya Dibentuk Untuk Kita Karakternya Menjadi Lightness Seperti Serupa Kristus Hatinya Semata Mata Hanya Untuk Saudara Dan saya Jemaatnya Mari kita Izinkan Allah Membuat Diri kita Sesuai Gambar Dan rupa Dia Mengasihi Tuhan Seperti Mempelai Kepada Kepasangannya Yang Menyerahkan Hidupnya Sepenuhnya Untuk Perkawinan Yang Murni Sebuah Gambaran Yang Sangat Indah Saya Harap Saudara Diberkati Dengan Firman Tuhan Ini Saudara Hati Tuhan Untuk Saudara Luar Biasa Tuhan Mau Saudara Bisa Hidup Berkemenangan Hidup Penuh Dengan Sukacita Damai Sejahtera Penuh Kelepasan Karena Tidak Ada Lagi Saudara Hidup Dalam Kepahitan Tidak Lagi Hidup Dalam Kedenkian Kebencian Tapi Tuhan Akan Belajar Kita Untuk Mengampuni Untuk Melepaskan Berkat Bagi Orang Yang Mengutuhi Kita Itu Belajar Menjadi Pelayan Saudara Firman Tuhan Ajarkan Seperti Yesus Kalau Kamu Mau Menjadi Yang Utama Jadilah Pelayan Semua Orang Saya Harap Saudara Bisa Diberkati Dengan Firman Tuhan Ini Mari Kita Menyerahkan Hidup Kita Diri Kita Untuk Dibentuk Bukan Cuma Bilang Diciptakan Saudara Karakter Tidak Bisa Didoakan Doakan Pastur Sabar Tidak Bisa Doakan Pastur Supaya Bisa Saya Bisa Mengampuni Tidak Bisa Hanya Waktu Kita Menyerahkan Diri Pada Kristus Karena Kuasanya Nyata Di Tengah Kelemahan Kita Bukan Dengan Doa Tapi Dengan Keinginan Untuk Menendahkan Diri Di Adapan Tuhan Dan Sehingga Tuhan Sendiri Akan Membentuk Memimpin Kita Rohnya Yang Hidup Di Dalam Kita Roh Yang Sama Membangkitkan Yesus Dari Matian Akan Membangkitkan Hidup Saudara Amen You can do all things through Christ who strengthen you Tuhan Yesus memberkati To Ben Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih.